Piknik atua, kita digawewee, mengharhan terliar hee Kang boleh, kenalan dengan siapa? Boleh, boleh Nama Asep Obna Aziz Dari mana, Kang Asep? Dari Tasik, Tasik Malayang Kang Asep sering main-main ke pantai kayak gini? Lumayan sering ya Kalau di Tasik itu... Kalau di Tasik, pantai apa, Kang Asep? Kan ada di... Sintang Kerta Biasanya Kang Asep kalau main-main ke tempat kayak gini Tujuannya gak baik gak? Ya, itu aja Refresi Lihat ke laut Pantai Apakur? Apakur ya Apakur karena memang Penjagaan Tuhan Tentangan Allah SWT Tentangan Allah SWT Kita Menempat kuri Tentangan Allah SWT Dan hanya Dari Ayak-Ayak itu ya Tentangan Juran Jadi, sahabat semuanya Piknik Ya, main Karena Penciptaan Allah ini sangat Luar biasa indahnya Seperti contoh, di tempat Belakang saya ini Kita ada di pantai Selain untuk refreshing Memang kalau Bertapakur Berpikir Bertadabur Atas apa yang Allah ciptakan Mata-mata ini semua aja diciptakan adalah untuk Manusia ya Kak Asyid Kak Asyid sendiri Apa ya Lebih sering ke gunung Atau ke tempat alam pantai kayak gini Kak Kalau saya Sama aja sih Rata-rata Kalau jatuh pantai Sering aja keluarga Sering aja keluarga Sering aja keluarga Kalau sekarang sama siapa Kalau sekarang sama teman-teman Semua keluarga Teman-teman Ketaktor Tuh guys Lebih sekali Pantainya Apa ya Ini pantainya Sepi ya kan ya Sepi Tapi Bagus Sepi Bagus Cocok lah buat Teman-teman Sahabat semuanya Yang Nginginkan Sebuah tempat untuk Berlibur Ya Tenang Tenang Tidak ramai Tidak ramai Tidak ke Keindahan Pantainya Tidak kalah Dengan pantai-pantai yang populer di Indonesia Seperti pantai Kuta Kemudian pantai Pangandaran Pantai-pantai Yang ada di Pokoknya ada wilayah Indonesia lah Mampir kesini Ini wilayah Suka bumi ya kan Suka buku Ini Kucing-kucing Ada pantainya Kemudian ada Tadi kita lihat Penangkaran penyu ya Penangkaran penyu Kang Asep sendiri Gimana kan Kalau sudah Main ke tempat ini Kemudian Pulang kembali Melaksanakan Ultimitas Utimitas yang baru Apa yang dirasakan Kalau menurut Kang Asep Penting gak sih Hiburan itu Penting Sangat penting Karena itu Untuk Penyelangkan penat Dan yang punya kerja Kita Selama Apa Kuntator Dan Kita Kita Jadi Jadi Nanti Gekator lagi Kita semangat lagi Dengan Semangat Jadi Libur Piknik-piknik Jangan Kerja terus Hidup itu Butuh dinikmati Guys Kang Asep ini Salah satu Apa ya Praktisi Holiday lah Ombaknya juga Sedang Sedang Pasang Ombaknya sedang pasang Kemoyen besar Ombaknya besar Ombaknya besar Bahkan tadi saya lihat di ujung sana Nah itu ada yang Ada yang Apa Temannya Yang bernaik surfing Teman-teman semuanya Selain bisa buat berenang Buat Menikmati Gila alam Juga Ada olahraga surfing Tidak Asep udah berapa kali disini Pertama kali Saya baru pertama kali disini Baru pertama kali Iya Sembira kemudian Sembira kemudian Teman-teman Sahabat-sahabat semua Yang belum pernah disini Ayo disini aja Ke ujung geteng ya Namanya itu Pantai Ke ujung geteng Siapa itu Ada yang Menggabung kita Tanya kan Biarkan saja lah Sudah berapa pantai Kalau kan ngasih sendiri Yang sudah di kunjungi Yang tau itu Namanya itu baru Tiga ya Empat Apa aja kan Bisa di sebuah kira Pengandaran Kita kenali pengandaran ya Bikin dua Di sini Empat hujah Yang namanya Tidak Pelabuhannya 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 Dan yang ini Yang tempat Pantai ini Apa yang membedakan Pantai ini Dengan pantai-pantai yang lainnya Di sini Lebih Apa yang Ea 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 Kalau kesiapannya Gak asuh Di belakang Gak asuh Gak asuh Gak asuh Kalau yang lainnya Rame ya Rame sekali Apalagi Waktu yang buru ya Ikan sampah Waktu itu Ramein Ini Supaya Tentang Bersih Tidak banyak sampah Lihat guys Memang Pasir putih Pasir putihnya itu Bersih Gak asuh Gak asuh Sampah Ya Karena memang ya Sepertinya juga Pengunjung itu Tidak diperkenankan Untuk membawa Apa namanya Barang-barang yang sekiranya Menghasilkan sampah Karena disini kan Selain Pantai tempat Berenang Juga sebagai tempat Penangkaran penyu Dan juga tempat Ini Apa kan tadi juga Peneluran penyu ya Tempat penyu-penyu Bertelur Makanya Hampir disini Ke ujung tenteng Pantainya Yaitu di Tempat Konservasi Penyu Jadi penyu itu disini Ada tempat-tempat Khususnya Dari mulai Bertelur Kemudian Peketasan Kemudian Pembesaran Dan kemudian juga Pelepasan lagi ke alamnya Ke lautnya Ada disini Karena Apa ya Manusia itu kadang Pinterkodek Apa kan pinterkodek Semuanya sendiri ya Semuanya sendiri Dia Mau memanfaatkan Laut Sampai-sampai Setiap hari itu kan Jutaan ton ya Ikan yang diambil dari laut Tapi kan tidak pernah Di Di Apa sih namanya Budidayakan Atau Dipancervasikan Seperti ngambil cumi Cuma ngambilnya saja Sementara tidak pernah Cumi itu Diproduksi supaya banyak Ya walaupun laut itu luas Kalau tiap hari diambil Itu mungkin Ngambil Itu kan Bisa Nah disini itu kan Sangat inspiratif sekali Ada namanya Penakaran penyu Bahkan di wilayah lain Bahkan di wilayah lain Saya dengar itu juga ada Tempat Pengembang biakan Ke pitingnya Ke piting laut Pesan pesan-pesannya boleh Kepada teman-teman Di sana Yang ingin Lepas penat Sambil Berrefresing Tapi ada yang sesuatu Yang bisa kita ambil Hikmah Atau kita ambil manfaat Pesan-pesannya Mantai ini Kita kemarin sekali Bagus Bersih Tidak tenang Tidak terlalu Banyak orang Lalu ada juga Konservasi Penyirnya Untuk Menambah Bawasan kita Dalam Keempat Oke Sahabat semuanya Itu saja ya Obrolan kita kali ini Dengan Salah satu Pengunjung dari Pantai Pucing Genteng Namanya Kang Asep Saya Pulhajis Jauh-jauh dari Tarsip Yang kelihatan Besi ini Untuk menikmati Keindahan alam Pucing Genteng Wah Sedang enak-enak Suiting Jadi Pesannya Buat Kamu-kamu Semuanya Dari mana pun Berada Yuk kita nikmati Pantai Ujung Genteng Ini salah satu Destinasi Wisata Pantai Yang Kayaknya Belum Di eksplor Secara maksimal Semoga Semoga saja Buat teman-teman Yang sudah Lihat video ini Bisa Mengeksplor lagi Tapi tentunya Tetap dengan Menjaga kebersihannya Nanti Indahannya Sehingga Pantai ini Bisa tetap Terus Mestari Bisa tetap Terus Indah Dan bisa Terus kita nikmati Salam Vlog Wisata Republik Kamu Plase Jadi diri sendiri Tak perlu Kamu Plase Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak